Poltekes Jambi kembali menggelar wisuda keduanya tahun akademik 2016-2017. Pertempat di salah satu hotel di kawasan Browni, kota Jambi. Wisuda dihadiari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Direktur Poltekes Jambi beserta Senat, dan Kepala Kapus Dit SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Negeri Republik Indonesia, serta orang tua dan para tamu undangan. 83 mahasiswi diambil sumpah profesinya sebagai penanda telah menjadi abdi masyarakat dalam bidang kesehatan. 83 mahasiswi di wisuda terbagi menjadi 3 jurusan, yakni D4 Kepidanan Reguler, 37 orang, D4 Kepidanan Ahli, jenjang 33 orang, dan D3 Kepidanan Reguler, 11 orang. Bagi yang berakaman Kristen, demi Tuhan saya terjadikan. Bahwa saya sebagai penanda kesehatan akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya, menurut luka menang yang terlaku dengan tempat kita berkeluan dari kesukuran. dan menurut luka menjawab dan kesukuran. Bapak saya sebagai penanda kesehatan. Direktur Politekes Jambi Asnawi HS berpesan agar setelah disuda cepat mengurus surat tanda registrasi, supaya bisa cepat turun ke lapangan untuk mengabdi kepada masyarakat serta mewujudkan program Nusantara Sehat yang diperuntukkan di daerah terpencil baik di Provinsi Jambi maupun di luar daerah. Bapaknya harus istayar, dan mempraktik. Bapaknya saya yang paling terlalu jadi sebuah asyarakat ini serta dalam mensukseskan program Nusantara Sehat jadi nanti kontrak Nusantara Sehat bagaimana daerah tersebut yang baik yang diperuntukkan di daerah Indonesia. Rudi Saputra, Jambi TV